Halo Welcome to Maritime English Class for 10th grade of vocational high school Nah pada saat ini kita sudah siap dengan seorang pemateri yang cantik Yaitu Kakak Maria Goriagoreti Waturaka dari guru dari SMKN 7 Kupang Dan merupakan Duta Rumah Belajar NTT tahun 2017 Oke adik-adik semua sahabat rumah belajar dimanapun berada Nanti kita akan bertanya jawab kepada Kakak Gloria Dan juga adik-adik bisa ikut serta dalam video konferensi kali ini Dengan cara bisa raise hand atau dengan menuliskan chat di kolom chat Nanti akan Kakak bantu ya Nah baiklah karena waktunya sudah dimulai Baiklah, kita sapa Kakak Gloria Halo Kakak Gloria Halo Kak Isi Halo, apa kabar? Puji Tuhan, Alhamdulillah baik, sehat Iya, Alhamdulillah ya, sehat ya Baiklah, mungkin Kakak Gloria bisa dimulai saja pembelajarannya hari ini Yang pasti adik-adik semua sudah tidak sabar lagi Oke, silahkan Kakak Gloria Halo, salam sahabat rumah belajar Santero Indonesia dari Sabang sampai Merauke Khususnya siswa SMK layaran Seperti kali lalu, minggu yang lalu kita sudah berbincang-bincang Kita sudah belajar tentang pengantar Inggris Maritim Adik-adik masih ingatkan kenapa yang dipakai adalah bahasa Inggris Kemudian, mengapa juga diperlukan bahasa Inggris Maritim Nah itu, kita sudah mempelajari lalu Seperti diketahui, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional Dan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia Kemudian, diperlukan Inggris Maritim Untuk menghindari diskomunikasi Ada banyak sekali untuk keamanan Untuk diperlukan Bagaimana agar pelayaran kemariniman Yang terjadi di laut Antara kapal dan kapal komunikasi bisa berjalan dengan masing-masing Berarti, Inggris Maritim itu sudah baku dan sudah diatur oleh organisasi profesional Hari ini, kita akan melanjutkan dengan materi kita tentang personal data Personal data Nah, personal data setelah kita mempelajari materi kita hari ini Diharapkan adik-adik dapat bertanya dan memberikan personal data dengan menggunakan simple present tense Kemudian, adik-adik juga dapat memahami dan menggunakan alfabet baik secara lisan maupun tulisan Dan yang ketiga Setelah mempelajari materi ini Adik-adik dapat mengerti Bagaimana mengucapkan dan menulis negara dan bangsa Lanjut Bisa dilihat di sini ada personal information form Personal information form Ini form yang memberikan informasi tentang diri kita Biasanya ini dipakai untuk menggunakan pada perusahaan Terjadi layaran Formatnya tidak bagus seperti ini Tetapi Poin-poin yang ada di dalam ini Wajib ada Ya, hanya selalu ada Yang pertama, name of vessel Kita bisa mengisinya dengan nama kapal Kemudian ada surname Ada date of birth Ada place of birth Kemudian town Country Ada nationality Ada county of residence Full residential address Di dalamnya ada postcode Fajib Ada juga marital status Married Separated Never married Deforced Kemudian number of children Jumlah anak apabila sudah berkeluarga Siemens book number Job Kerjaan kita Di atas kapal Ini yang penting juga nih adik-adik ya Emergency contact Jadi Emergency contact itu Contact Yang bisa kita hubungi Apabila Ada Darurat Atau Perusahaan Atau pihak Pelayaran Ingin Menghubungi keluarga kita Atau Orang-orang yang Bisa dihubungi Yang berkaitan dengan Keadaan kita Jadi Yang diminta adalah Name Phone Relations Hubungan kita dengan orang itu Bisa Son Bisa juga Daughter Father Uncle Dengan mempelajari Personal information Ini Ada banyak hal yang Perlu kita pelajari Jadi Hubungan dalam keluarga Kita masih Mengingat lagi kan Materi awal kita Keberasa Inggris umum Tentunya kita dapat Materi Family Tree Itu ada ya Tentang Di situ Ada relation Hubungan Dalam keluarga Tapi tidak harus Keluarga ya Adik-adik ya Untuk Bisa juga Tetangga Siapapun Yang kita percayai Best friend Kemudian address Address Diharapkan Ditulis Complete Merukap Kemudian city Country And postcode Postcode Kode Post Jadi yang pertama Kita bisa melihat Dari atas Ini Ini bukan bentuk Baku Tetapi Bentuknya ya Bukan bentuk Kisiknya yang Seperti ini Tetapi Poin-poinnya Yang di dalam ini Yang wajib ada Jadi Ini yang Yang Poin-poin Yang Harus ada Pada Personal delta Jadi Tadinya Walaupun Sudah ada Date of birth Tanggal lahir Tetapi Ditanya lagi Umumnya Surname Ada First name Contohnya Seperti saya Name official Bisa Saya mengulis KM Awu Todo Bon Solo Kemudian Surname nya Saya bisa mengisinya Dengan Names of family Jadi Waturaka First name nya Gloria Maria Gloria Set of birth Set of birth nya Bisa diisi dengan 1 November 1973 Tahun ini Age 47 Oh my god Place of birth Town Kupang Country Bisa diisi Indonesia Nationality Indonesia 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 Country of residence Bisa saja Saya tinggal Kita bisa saja Tinggal Bukan di Indonesia Bisa saja tinggalnya di Malaysia Filipin Aussie Kemudian Full residential Address Ini harus Komplet Seperti tadi Contohnya Kalau di tempat Maria Postcode nya 8526 Jadi Walaupun Ada nama Daerah Kupang Mungkin di Galimantan Atau di Surabaya Ada juga Namanya Kupang Tetapi Postcode nya Pasti berbeda Dan sudah ada Status Nah Ini poin-poin Yang wajib ada Dan nanti Kita akan belajar Juga Selanjutnya Tentang Tadi Bangsa dan negara Kemudian Tentang Hubungan Dalam keluarga Angka-angka Semua akan Dikajari Di Waktu yang Tentu Kemudian Nah Setelah kita Mempelajari Melihat format Tadi Adik-adik Bisa membuat Home Sendiri Dan Mengisinya Dengan data Kita Data ini Tidak harus Real Ini hanya Untuk bagaimana Kita Belajar Bagaimana Kita Memahami How to Feel Bagaimana Untuk mengisi Data Jadi Seperti Tadi Data-data itu Harus Mbak Ismi Adakah Yang Mau Mengisinya Halo Mbak Ismi Halo Mbak Ismi Adakah Yang Mau Mengisinya Ini Suara Kak Gloria Kecil Kata Sahabat ini Suaranya Kecil Oh ya Saya Dekatkan Coba Micnya Didekatkan Oke Oke Ada yang Mau Isi data Seperti yang Tadi Iya Isi data Yang Tadi Jadi Dari nama Kapal Tidak Harus Mungkin Dipikir Loh Saya Belum Di Kapal Nih Jadi Harus Kita Bagaimana Cara Mengisinya Mungkin Sahabat Baru Mau Belajar Ada yang Mau Isi Forma Personal Information Form Ini Formulirnya Ada yang Mau Coba You can Raise your hand Or Chat Name Official Bisa Juga KM Rumbel Gitu Ya Name Official Itu Nama Kapal Ya Kak Ya Nama Kapal Name Official Ya Jadi Nama Kapal Sering Kita Mendengar Juga Ada Faisal Ada Ship Ada Bot Ya Kak Ismi Ya Oh Gitu Jadi Bisa Pakai Ship Dan Bisa Pakai Bot Ya Bisa Tetapi Untuk Faisal Itu Dia Secara Umum Ya Faisal Itu Dia Bisa Bot Dia Bisa Ship Jadi Dia Oke Nah Itu Sahabat Ternyata Bisa Pakai Ship Dan Juga Bisa Pakai Bot Ya Tergantung Tergantung Kepada Tempat Kita Bekerja Tergantung Dari Tempat Bekerjanya Tapi Penggunaan Faisal Itu Lebih Umum Ya Gitu Ya Kak Ya Oke Benar Sekarang Jadi Pot Ataupun Ship Itu Masuk Ke Faisal Ya Oh Begitu Jadi Name of Faisalnya Bisa Contoh Kita Mau Ngisi KM Rumbel Jadi Kapal Rumah Belajar Rumbel Rumbel Surnamenya Bisa Kita Nulisnya Johnson Smith Smith Atau Every Ant Gitu Ya Ya Mungkin Sahabat Rumah Belajar Ada yang Mau Coba Silahkan Rasyahan Ada yang Mau Coba Isi Data Ini Dengan Data Pribadinya Mungkin Atau Data Yang Sudah Dibuatnya Ada yang Mau Mencoba Sahabat Boleh Ya Boleh Diisi Yang Real Boleh 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 Matihan Nama-nama Negara Lain Boleh Silahkan Dan tidak harus Ya Negaranya Apa Kemudian Tempat tinggalnya Itu Enggak Enggak Harus Jadi Seperti itu Dan Biasanya Biasanya Para pelaut Itu Mereka Tinggalnya Bukan di Negara Aslinya Biasanya Banyak Juga Ada Ada yang Di Singapur Oh Indonesia Tetapi Dia Tinggal Di tempat Yang lain Tapi tempat Tinggalnya Bisa di Singapur Bisa di Jepang Bisa Di Australi Macem-macem Oke Ini Kak Sudah ada yang Sudah Raishan Ini Widia Sep Rian Silahkan Mau Coba Mungkin Pak Gama Bisa Diaktifkan Voice Untuk Widia Sep Triana Oke Widia Widia Halo Widia Halo Oke Silahkan Kak Gorya Halo Widia Halo Kak Iya Silahkan Mau Coba Mungkin bisa Perkenalkan Dulu Dari SMK Mana SMK Kawucar Oke Silahkan Isi Name of Vessel Silahkan SMK Mana Widia Sep Triana SMK Kawucar Di Provinsi Mana Itu Di Lampung Selatan Lampung Selatan Dari Lampung Oke Silahkan Dicoba Isinya Ini bisa dipandu oleh Kak Kak Maria Mungkin Iya Jadi Name of Facialnya Apa Ya Ya Silahkan Dek Itu Isinya Dimana Boleh Boleh Dicet Bicara 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 Dek Lisan Aja Oke Lisan Aja Jadi Menulis Oke Bisa Oke Sip Disini Silahkan Lisan Saja Adek Widia Kita Belajar Lisan Dan Tulisan Jadi Ini Lisan Aja Oke Widia Bisa Baca Langsung Di Isi Name Apa ini Name Name of Facialnya Name of Facial itu Nama kita ya Nama kapal Dek Nama kapal Yang ngarang aja Gitu Apa ya Cira-cira Terserah Apa ya Peri aja Oke Perinja Surname Namaku Nama Family name Last name Family name Family Your love name Maksudnya Maksudnya Nama belakang Be Nama belakangku Iya Oh Sebtriana Oke Next That First name First name First First Mana Oh First name Itu Nama awal Nama depan Nama depan Widia Iya Iya Sip Age 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 Umur 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 16 tahun In English Please Kalau 16 Bahasa Inggrisnya 16 Eh Berapa ya 16 16 16 16 Old Country Date of birthnya Dek Tanggal lahirnya Tanggal lahir Palembang 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 6 September 6 September 6 September 203 203 Negara Indonesia Negara Indonesia Next Nationality Kebangsaanmu Dek Bangsaan Bangsa Indonesia Jadi Indonesian Indonesian Pakai N Ya ditambah N Jadi Indonesian Diulangi Dek Silahkan Name of Facial Perry Surname Saptriana Risename Widya Yep Good Agi Eh Date of birthnya Tanggal lahirnya Read 6 September 203 2000 2003 Country To Indonesia Oke Next Nationality Indonesian Okay Country Of Residence Country Of Residence Diisi Negara Dimana Dek Widya Tinggal Lampung Gitu Negara Dek Negara Indonesia Oke Good Full Residence Address Alamat Lengkap Alamat Jalan Neglas Hari Negara Negara Ketibung Kabupaten Lampung Selatan Ya Lampung Selatan Ada postcode Dek Kode Postnya Kode Postnya Lupa Boleh Diisi Dengan Angka Angka Dek Empat Berapa ya 6 Angka Angka Berapa Saja Postcode Untuk Indonesia Itu Lima Angka Empat Lima Empat Empat Lima Empat Kayaknya Iya Empat 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 In English Please Honey Kalau Dalam Bahasa Inggris Empat Empat Lima For 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 Five For Five Oke For For Five For Five Oke Marital Status Dek Status Pernikahan Apakah Yang pertama Itu Marital Artinya Sudah menikah yang kedua itu apa? yang mana? yang kedua yang kedua separated artinya berpisah never married belum menikah divorce bercerai never married oke, good never married no of children itu bacanya number of children, ya itu jumlah anak, kalau yang tadi Dek Widya sudah memilih never married berarti number of childrennya gak usah diisi jumlah anaknya gak usah diisi Sam's book number Simons book number Simons book number itu bisa diisi dengan delapan angka Dek, ya coba Adek Widya sebut aja delapan angka dalam bahasa Inggris 6, 4, 2, 1, 3 baru lima Dek 3, 8 8, 9 8, 9 1 8, 9, 1 ya oke good job 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 jenis pekerjaannya macam-macam Dek bisa the second officer bisa kadet oke saya langsung kasih aja ya untuk jobnya Dek Widya tadi menikah kita bisa ngisi kadet ya masih siswa Taruna ya ya jadi untuk jobnya kadet kemudian emergency kontak kontak yang bisa dihubungi ya kontak yang bisa dihubungi itu siapa? teman boleh oke bisa nama Triana Dewi oke name Triana Dewi phone number please ntar cari dulu boleh Dek diisi angka-angka aja boleh 0 8 ya 0 8 1 maybe 5 6 6 0 8 5 6 6 6 9 9 9 9 5 and X repeat it please 0 8 5 0 0 5 6 next next lanjut Dek 6 9 9 9 5 ya 5 8 6 2 4 4 4 4 4 ok relationnya Dek Dewi dia hubungan dengan Trisna tadi Trisna ya Triana Dewi oh Tris Dewi aja ya ok hubungan dengan Dewi relationnya teman ok jadi friend ya friend adres adres dari Dewi alamatnya alamat Batu Agung batu agung barang pucung ok city city itu kota kota bandar lampung ok bandar lampung country 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 Indonesia ok good postcode kode post B postcode li eh sama kayak aku tadi ya oh jadi 4 4 5 4 5 ya ya ok good ya mbak Ismi ini the idea nya udah berhasil nih ok sudah berhasil good job excellent thank you de Widia terima kasih de Widia de Widia disini kak bisa dilanjutkan mungkin kak Maria ya jadi disini tadi ya sebelum saya lanjutkan postcode ya kalau kita dengar tadi ada 4 4 5 4 5 ya kak Ismi ya iya untuk inggris umum biasanya kita sebut double 4 atau triple 4 ya seperti itu tetapi untuk inggris maritim angkanya dibaca satu persatu jadi beda ya dengan inggris umum ya kak ya jadi ada bedanya sedikit lah beda sedikit ya jadi untuk cara membacanya tidak dibilang double 4 atau triple 4 dibaca satu persatu oke kita lanjut ya siap next oke ini lagi ada reading ya now the conversation below kak Ismi bisa dibantu kak Ismi bisa tapi kalau misku salah pabaiki ya kak ya oke jadi untuk itu ada umur ya disitu 39 angka bisa dibaca 39 bisa dibaca juga untuk umur bisa 39 bisa kalau dibaca 101 juga bisa gitu ya oke mulai ya there is me there is me first please oke search officer good morning good morning i'm your search officer good morning welcome on board thank you my name is johnson alexandra johnson good but which one is your family name my first name is alexandra and my family name is johnson oke where are you from mr johnson from canada oh canadian where from exactly from cover wow the big city yeah how old are you mr johnson 39 i see and have you got a family oh yes i'm married and i have got three children two girls and a little boy it's quite a big family isn't it have you got your simon's book yes sir here you are good everything is okay here you are oh let me just set down your simon's book number in my crew list what was it it is g20268223 okay that is all just now the shipmate is on the bridge at the moment speak to him as soon as you can please please for your first words okay see you later oke itu tadi adek-adek kak ismi percakapan biasanya di awal ya pada saat kita ini bisa judulnya welcome on board ya jadi selamat datang di atas kapal ini biasanya percakapan awal ya yang terjadi di atas kapal antara captain dan mualim tiga ya third officer itu kalau di kapal indonesia kita sebutnya mualim tiga berkaitan dengan buku pelaut tadi ya it's g202 ya dan seterusnya kak ismi lazimnya lazimnya untuk maritim inggris biasanya tidak disebut o tetapi disebut zero oh ya bukan o ya kalau umum biasanya bisa pakai o atau z bisa dimengerti oh ya tetapi lazimnya menggunakan zero ya itu ada di samping di samping kanan itu ada contoh buku pelaut ya simen sebut masa berlakunya lima tahun syarat untuk menjadi pelaut ya salah satu syarat jadi adik-adik bisa dilihat di situ ya ada welcome on board ya kemudian ada berkaitan dengan form yang tadi ya itu ada family name ya yang disebut tadi di awal surname kemudian ada first name kemudian ada bangsa dan negara ya kenada kenadian ya kemudian ada kota vancouver ya kemudian ada lagi di situ tentang keluarga ya ada hubungan keluarga ada lagi di situ number ya simen's book number ya nomor buku pelaut nah buku pelaut ini kak ismi tidak sembarang diterbitkan ya oh iya di puluh kemudian ada beberapa waktu mengikuti pelatihan dan tidak semua secara bandar bisa mengeluarkan buku pelaut ini ya jadi bisa di surabaya ya bisa di semarang jakarta jadi ada tempat-tempat tertentu oke kita lanjut lagi ya kak ismi lanjut tadi kita sudah terlambat ya iya silahkan dari bacaan tadi kak ismi ya adakah adik-adik yang mau menjawab oke nih adik-adik sahabat rumah belajar dari percakapan yang tadi dibaca oleh kak maria dan kak ismi mungkin ada yang bisa menjawab ingin menjawab answer the questions based on the conversation berdasarkan conversation yang tadi tuh what is mr johnson position silahkan adik-adik bisa raise hand atau bisa chat bisa chat di kolom chat yang mau jawab number one number two untuk number five mungkin kak ismi kita bergantian baca pertanyaannya ya oke bisa what is mr johnson's position on board to number two what is his first name number three how old is mr johnson number four where is mr johnson and the last one what is his simon's book number oke mungkin kak bisa buka percakapannya sahabat biar bisa lihat gitu cari cari jawaban di percakapan yang tadi oke nah ini yang tadi yang number one what is the question coba adik-adik masih ingat gak tadi pertanyaannya apa jelas ya kelihatan ya jawabnya mudah sekali mudah sekali kalau ujian soalnya kayak gini seratus semua ini kak oke bisa sahabat yang mau jawab silahkan mungkin di kolom chat ya boleh yang mau jawab lisan boleh mau lewat kolom chat juga boleh disini kita punya 18 siswa ya ayo sahabat who wants to try it's no problem yang mau coba silahkan hello atau yang malu untuk speaking secara langsung bisa di chat di kolom chat tadi pertanyaan oke tadi pertanyaan nomor satu adalah what is Mr. Johnson position on board itu nah coba nomor satu posisinya jabatannya Mr. Johnson oke siapa yang mau coba iya nomor satu dulu ayo nomor satu tuh what is Mr. Johnson position on board nah itu tuh percakapannya tuh oke want to try mungkin Dek Widya mau coba lagi boleh kilan putri she raise her hand kilan putri pak gama bisa diminta bantuan kepada kilan putri mungkin micnya untuk di oke kilan putri hello 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 kilan can you hear my voice kilan sepertinya dia menghilang terputus sepertinya coba kita lihat di kolom can mungkin ada yang sudah menjawab boleh silahkan kak ismi oke sepertinya ada yang menjawab ini bun dari Paul si hot oh oh hello number one is third officer third officer third officer it's correct kak Maria bener gak ya nomor satu itu jawabannya third officer absolutely yes absolutely yes oke good excellent excellent number next what is his first name what is his first name oke siapa nama depannya his hearing first to me terjang his disini masih mengajuk pada nah adik-adik nomor dua what is his first name kira-kira siapa ya nama depannya first name ajeng mungkin ajeng mau jawab nih bun ajeng rahmawinata ya oke silahkan di ajeng silahkan di ajeng halo ajeng halo ajeng halo ajeng can you speak to me halo ajeng ajeng halo ajeng halo aduh sepertinya dia malu-malu nih bisa di kolom cek aja kalau gitu ajeng mungkin mau jawab nomor dua who is his first name wow udah ada yang chat ini ternyata kak maria dari unisudiasi dari unisudiasi jawabnya alessandro oke good yes good that is the correct answer that is the correct answer next ya oke nomor three oke ini ada di chat nomor tiga kak dari vidya sapriana tadi mau jawab tuh oh iya vidya again vidya vidya please vidya maybe you can write on chat vidya bisa ditulis di kolom chat answer of number three jawaban dari nomor tiga vidya sapriana the answer is oke the answer is vidya answer tuh kak di kolomnya dia bilang 39 tahun kak in english please 39 years old katanya oke vidya thank you honey oke thank you vidya good answer oke number and now going to number number where is mr johnson from ada yang bisa jawab mr johnson is from mr johnson is from dari mana ya tadi mr johnson asalnya hello hello ada yang mau jawab silahkan where are you from mr johnson mr johnson vidya lagi nih di kolom chat nih dan kan ada katanya oke good yep it's correct answer wow thank you vidya thank you vidya oke the last number the last number what is his semen's book number nah ini dia nih adakah yang bisa baca dengan benar berapa ya nomor buku pelautnya dari mr johnson semen's book number oke itu dari rizda oke number five the answer is g20268223 katanya oke oke good rizda thank you rizda thank you dari mana nih rizda nih ini di kolom chat rizdanya tulis oke kita lanjut ya oke lanjut aja sip lanjut waktu kita berjalan terus nih iya selanjutnya ini juga keisme kita bergantian ya di english alfabetnya jadi seperti tadi nama johnson itu biasanya tidak disebutkan di how to spell ya bagaimana mengejanya tidak pakai abc tapi alfa bravo seperti ini jadi silahkan kak ismi duluan alfa alfa bravo chumli delta echo fox trot golf hotel india juliet kilo lima mike november oscar papa kebek romeo syira tango uniform victor whisky x-ray yankee zulu oke nah adik adik adikah yang mengulangi ya mungkin kalau di nama di nama gimana ini kak kalau coba nih kak ismi untuk buat nama nih jadi india sierra mike india oh gitu india sierra mike india oh iya oh iya kayak kita lagi pakai radio ya menyampaikan nama kemudian penerimanya kurang mendengar atau tetapi walaupun kurang mendengar biasanya diulangi lagi dengan menggunakan englis alfabet yang ini oh iya biasanya penyebutan nama kapal ya jadi nama kita negara jadi kita adakah adik adik yang mau coba ya mungkin sahabat yang mau coba dengan nama yang bisa spell your name and your hometown ya for example gloria golf lima oscar romeo india alfa ya mungkin adik adik yang mau coba you can wash your hand kalian bisa bantu untuk berinteraksi secara langsung seru ya sebenarnya ya oh ada si skala nama ini seru ini seru siskanur halizah she raised her hand oke mungkin pak kak maria menampilkan lagi nih tinggal baca adanya ditampilin pak gama mungkin bisa bantu siskanur halizah halo pak gama halo pak gama mungkin bisa dibantu untuk mic siskanur halizah pak hello nur halizah mic nya masih di masih off nih bun pak gama bisa dibantu hello mbak meliani nur halima mungkin bisa dibantu mbak halo oke mungkin bisa siskan chat di kolam chat tulis siskan gitu kalau siskan pakai kodenya apa ya boleh ya jadi di ketik sierra sierra kilo alfa ya boleh oke itu ada di rizda tuh rizda di kolam chat kak rizda romeo romeo india sierra delta alfa oke correct good rizda mungkin siskan bisa coba di kolam chat siskan atau teman sahabat-sahabat rumah belajar yang lain bisa di ketik di kolam chat yang mau coba namanya itu ini keren sekali kak ya iya kalau di kelas rame nih pada rebutan biasanya kita main tebak-tebakan kak Ismi oh gitu tebak-tebakan tuh kalau misalnya alfa kemudian alfa lima delta oscar bacanya apa gitu ya iya kayak gitu seru banget tuh Aldo tuh ya iya Aldo siap Aldo ya terlintas aja gitu oh gitu ayo kalau kelas bisa nih main tebak-tebakan tebak-tebakan nih mungkin kak Maria bisa kasih tebak-tebakan nama gitu untuk sahabat nanti sahabat bisa jawab di kolam chat ini aja seru buat belajar ya belajar 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 eko ya belajar kalau belajar nih adanya adik-adik bisa pakai kan kode ini dengan kata-kata belajar berarti bravo kemudian apa tuh coba di kolam chat nih kami tunggu nih ada yang bisa gak ya bravo duluan bravo kemudian lanjut nih apa ya habis bravo kalau belajar belajar mungkin feri feri ya ya oke itu ada risda lagi nih bravo eko lima alfa juliet alfa romeo oke good risda semangat ada dari feri aldiwijaya feri coba feri kalau feri apa ya katanya kodenya feri feri pakai f ya iya strot lanjut fer lanjut fer stot lanjut masih ditunggu feri di kolom chat kalau feri berarti fokestron kemudian eko eko and then romeo and then here india iya ini berarti para pelayar itu harus ngerti kode ya bun ya itu udah di di ini harus peka terhadap kode gitu ya jangan jangan gak peka terhadap kode gitu di kodein gitu kan sinyal ya iya nah ini ini ya walaupun nanti di sesi berikut tapi kalau dilihat di gambar sini nih Kak Ismi iya di belakang bapak ibu guru itu ada bendera-bendera ya bendera itu adalah bendera alfabet juga oh iya iya jadi ABCD nya tuh alfabetanya tuh alfabravo nya juga ada disitu jadi bendera yang mana itu nanti tuh nanti kita akan belajar itu juga wah seru sekali ini jadi untuk alfabetnya selain ABCD ya selain alfabravo ada bendera nya juga iya itu di ruang kelas ya di ruang siswa jadi itu bendera-benderanya tuh di disusun ya ya disusun begitu itu bendera alfabet ada namanya sih istilahnya ya nanti kita akan belajar pada sesi yang berikut tadi Ferry mau lanjutin sudah oke ada yang lain mungkin sahabat rumah belajar yang lain mau coba tuh kalau rumah belajar berarti pun apa ya jadinya tadi kan rumah sudah tuh ya eh tadi belajar yang udah berarti rumah berarti Romeo Rizom Mike Alfa Hotel oh iya rumah belajar rumah belajar ya jadi ini menarik sih sebenarnya enak ya kita bisa kalau tampilannya bisa pakai untuk gamenya juga bisa pakai bendera iya untuk main tebak-tebakan juga bisa terus ini kan masing-masing siswa biasanya memperkenalkan nama boleh nama sama jadi biasanya kalau untuk perkenalan kelas pertama ya perkenalkan nama nga introduce myself gitu kita pakai ini juga nih Kak Ismi pakai kode-kode yang biasa digunakan di kapal ya Kak ya akhirnya teman yang disebelahnya harus bisa nebak cepat oh ya tadi yang biasa ya jadi seperti tadi Alfa Lima Delta Oscar gitu kan langsung oh berarti dia namanya Aldo gitu sebenarnya mudah ya Kak ya kalau ingat kita tinggal ingat huruf alfabet yang paling awal gitu ya jadi ya harus harus tahu semuanya Kak Ismi ya kalau misalnya kalau untuk tebak-tebakan berarti kan kita cuma tahu huruf depannya bisa kita rangkai itu dari kodenya tapi kalau misalnya kita perkenalkan kepada orang lain kita harus tahu katanya ya Alfa gitu Charlie oke coba kita lihat di kolom chat lagi Kak iya oh ada dari wait ini dari Widia Sepriana lagi nih semangat semangat hari ini namaku Kak kata dia Whiskey India and then Delta India and then Yangtie and Alpha Widia keren good oke good Widia thank you Widia Widia bisa bisa tuh kasih nomor handphonenya boleh biar di chat saja siapa tahu nanti kita bisa berbagi ya selalu kita bisa share ya kalau ada yang mau ditanyakan ada lagi sahabat rumah belajar yang mau coba merangkai nama dengan kode-kode di kapal silahkan masih kami tunggu di kolom chat ini kayaknya hari ini sahabat kita semuanya ini pada malu-malu ini padahal seru pelajarannya nanti yang kali berikut agak serius tuh bagian-bagian kapal Kak Ismi oh untuk pertemuan selanjutnya ya Kak ya iya nah ini mumpung yang masih game nih adik-adik oke lagi siapa yang mau coba nih Kak kalau misalnya kode-kode ini ini dibuat baku ya ini sudah baku baku dan dipakai di seluruh dunia yang internasional ya ini bukan hanya dipakai di dalam dunia pelayaran tapi banyak juga kok yang di bidang lain juga menggunakan ini jadi alfa bravo charlie kadang kita juga dengar Kak Ismi bravonya ada yang juga menyebutnya beta jadi alfa beta charlie it's okay it's okay ya cuma kita biasanya pakai alfa bravo bagaimana sahabat ada yang ingin bertanya kepada Kak Gloria mungkin oh ya bertanya silahkan tentang materi hari ini yang tadi sudah dijelaskan silahkan akan kami bantu halo namanya siapa halo ada yang mau bertanya mungkin sahabat yang ada di seluruh nusantara halo Halo Kak Ismi halo ini kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya silahkan kita lihat lagi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sahabat rumah belajar ini tadi Kak Maria sempat copy country nationality and language tapi yang kita untuk hari ini kita belajar ini dulu nih country dan nationality disini ada list ya daftar seperti tadi kenada jadinya kenadian itu juga ada sih di inggris umum ya Kak Ismi ini dipakai juga di inggris umum cuman kalau untuk di pelayaran ini wajib ya karena biasanya di atas kapal itu terdiri dari berbagai bangsa ya contohnya Kak Ismi seperti yang kali lalu saya ceritakan pernah saya naik kapal di Singapore itu kapal laut ya kapal pesiar itu ABK nya itu dari berbagai negara ya jadi ada India ada Inggris ada Malaysia ada Indonesia juga dari dari berbagai bangsa ya dari berbagai negara jadi disini kita harus belajar ini nih untuk inggris maritim materi ini wajib jadi ada ini yang yang nanti untuk pada wawancara atau apa untuk surat lamaran di perusahaan kemudian saat kita di atas kapal juga dengan ABK yang lain ya dengan pelaut-pelaut yang lain itu juga kita membutuhkan materi ini ya jadi ada ini ya ada negara-negaranya ya seperti apa yang agak berbeda ya biasanya akhiran kalau di inggris umum kan kita belajar ditambah akhiran an-n gitu ya ya bener kalau di tapi ada juga yang berbeda ya sama sekali kayak Denmark kalau negara Denmark bangsanya itu danis ya jadi danis bukan dermakian atau dermakmen atau ya seperti itu tetapi danis ya danis ini yang tadi kopinya buru-buru ini kayaknya numpang foto-foto aja nih baru jadi biar adik-adik tahu ya oh Kak Maria itu yang kayak apa ya itu ada tuh pakai baju baju hormi ya jadi ini Amerika ya tinggal ditambah n gitu ya Afrika Amerika Austria kayak regular irregular gitu ya Kak ya iya tetapi iya kalau kebangsaan ini dominan ditambah dengan n di belakangnya tapi ada beberapa negara yang berbeda banget gitu Britain jadi British gitu kan iya jadi kayak Holland jadinya Dutch iya bener Holland jadi Dutch itu Mexico jadi Mexico Ireland Ireland Indonesia oh ini lupainnya nih di Indonesia oh iya Indonesia menjadi Indonesian Indonesian itu bersama siswa-siswa saya tuh Kak Is Wah siswa-siswanya ya itu yang yang di depan saya itu dari Timor-Leste jadi negara Timor-Leste dari negara tetangga ya tapi sekolahnya di SMK oke ini ya saya kasih contohnya di Denmark ya karena Denmark berbeda ya tidak sejarah N jadi the bosun is from Denmark he's Danish ya our second officer ini ketupin ya oke his friends his nationality is friends ya jadi ini second official the bosun ya itu nanti kita akan belajar tentang nama-nama kru di kapal dan tugasnya masing-masing Kak Iswi jadi itu nanti ya nanti kita akan belajar jadi ada dari kadet ya boswin ya kepala karyawan bagian dek itu biasanya disebut bosun second officer itu mualim dua ya jadi ada ada istilah-istilahnya ya dalam di kapal di kapal dan nanti kita akan belajar tentang jabatan ya dan tugas dari masing-masing di kapal itu ya punya jabatan di kapal ya tuh di kapal itu jadi ada KKM-nya kepala kamar mesinnya tapi duluan dulu deh nanti kita bagi apa ya bagian utama kapal ya next ya ini kayaknya kita masih dirumahkan juga kan Kak Ismi ya sepertinya masih dirumahkan kalau di Bangka sendiri masih dirumahkan sampai belum tahu kapan waktu untuk disekolahkan kembali kalau di Kupang bagaimana Kak di Kupang sejauh ini masih aman terkendali ya cuman untuk ada salah satu armada penerbangan yang sudah menutup ya udah stop penerbangannya baik masuk maupun keluar dari Kupang itu pertengahusannya salah satu armadanya sudah tutup kemudian kapal-kapal laut juga sudah di stop untuk sementara waktu Kak Ismi tapi untuk Kupang ya bersyukur ya belum mendengar ada informasi yang positif semoga saja semuanya aman amin ya tapi kita tetap waspada tetap waspada ya betul gitu Kak Ismi tapi di jalan-jalan juga sudah ya mulai sepi itu kalau untuk yang lagi nongkrong-nongkrong di jalan suka disiram sama air itu Kak Ismi iya kan untuk memuparkan ya duh sahabat semua jangan suka tetap di rumah saja ya stay at home ya jangan kemana-mana tetap belajar bersama rumah belajar ya ini Kak kita masih ada waktu sekitar 14 menit lagi ya menuju jam 9 ya ada yang ingin bertanya nah itu Kak Ismi kalau lihat di foto ini ini para pelaut semua nih nah itu kru semua ya ini pas lagi pelatihan TOT di Jakarta ini ada yang apa ya jadi bagian dek juga ada mu'alimnya ada KKF-nya nah yang dua ibu dua itu dosen dosen ya kalau yang ibu-ibu satu yang berdiri sana siapa ya ya yang paling cantik itu aduh kayaknya ada di chat ini Kak oke silahkan ajeng rahmawinata kakak iya ada apa adik dia bantu gitu ajeng kakak iya ada apa ada yang bisa kami bantu silahkan di chat silahkan adik ajeng ajeng ya iya ajeng iya silahkan de ajeng ada yang mau ditanyakan silahkan de ajeng kita masih punya waktu nah kalau ajeng nih nomornya berapa namanya nah coba nih ajeng namanya jadi apa ya kalau pakai kode alfa juliet dilanjutin ayo silahkan adik ajeng halo ajeng silahkan lanjutkan ajeng berarti alfa juliet kemudian lanjutkan eko eko kemudian aduh dia meninggalkan tanpa kata-kata perpisahan ajeng halo alfa juliet terus bisa dilanjutkan ajeng ajeng rahmawinata ajeng dari mana nih kayaknya dari jawa iya namanya sepertinya dari jawa ini iya ini yang daerah kepulauan kok belum kelihatan masih masih udah siang padahal ya yang di papua juga sudah siang ntt juga sudah siang daerah timur sudah siang ini iya menjelang siang adakah kak paul mau bertanya ada kita disini punya partisipan sebanyak 18 orang ada 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 19 orang kak banyak ini ada hadri ada fitri ada irfan kemudian ada ada leonardo ada ah oke serin alfaina serina alfaina mengkatakan mungkin ada yang mau ditanyakan serin alfaina silahkan silahkan atau kak serin menghilang dia tiba-tiba langsung low hand habis raise hand dia low hand oke kita masih ada waktu sekitar 9 menit mungkin bisa kak Gloria silahkan mungkin simpulkan materi pembelajarannya karena ini juga waktunya sudah hampir habis berapa menit kak ini mas ini sekarang sudah 851 di waktu Indonesia Barat iya jadi adik-adik semuanya ya di audiens bahasa inggris itu sebenarnya inggris maritime itu ya maritime english tidak hanya untuk siswa ya berguna untuk kita semua kita juga bisa nanti membaca untuk materi yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengantar maritime english ya sejarahnya dasarnya ada maritime english ya kita sudah pelajari dari minggu lalu disitu ya mengapa kita memakai bahasa inggris bukan bahasa lain kayak maritime indonesian bukan ya atau maritime france ya tidak tetapi yang dipakai adalah maritime english kemudian ada organisasi internasional yang menetapkan suatu kesepakatan dalam pembelajaran maritime english di sesi ini kita sudah belajar bagaimana kita membuat form ya tentang itu seperti CV ya Kak Ismi ya yang dari CV ya kurikulum PT ya jadi bagaimana kita membuat personal data jadi yang point point bentuknya berbeda-beda tapi pointnya itu yang wajib ada mulai dari dunia kapal ya jadi biasanya kita punya pengalaman kerja dimana serangnya tidak mempunyai pengalaman kerja kemudian satu hal yang penting tadi adalah emergensi kontak yaitu biasanya selalu ada untuk apabila terjadi situasi yang memang darurat yang membutuhkan kontak kepada keluarga atau teman yang dipercaya bisa dihubungi alamat gelas nama nomor telepon semuanya gelas semuanya harus lengkap kemudian berkaitan dengan form yang tadi itu ya kita juga perlu ya mengetahui tentang English alphabet seperti yang tadi alphabet yang pada tampilan ini kemudian kita juga menjari tentang negara dan bangsa negara dan bangsa nanti ada lagi itu kak matematika kita belajar matematika untuk tetapi dalam Inggris marit jadi kali berikut adek-adek sahabat rumah belajar di mana saja berada kali berikut kita akan belajar tentang bagian-bagian utama kapal jadi di minggu berikut atau next ya itu akan belajar tentang bagian-bagian utama kapal penumpang akan seru karena begitu baik bagian kapal tetapi bukan hanya tiga poin itu saja yang dianggap penting ya seluruhan sama seperti tubuh kita semua bagian tubuh kita ada yang terlihat ada yang tidak terlihat begitu juga di bagian-bagian kapal kita akan mempelajari tentang bagian utama kapal kemudian bagian-bagian yang terlihat dan yang tidak terlihat begitu kak Ismi oke terima kasih kak Maria Goria nah jadi ternyata bahasa Inggris di Maritim itu sangat luas ya sahabat semua bukan hanya sekedar tahu bagian-bagian kapal saja tetapi juga harus tahu tuh kode-kodenya kemudian struktur organisasinya gitu yang ada di kapal dan sebagainya susunan ini ya struktur organisasi di atas iya jadi pekerjaannya dan tugasnya iya jadi bahasa Inggris itu sangat luas sekali ya ternyata dan bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang kita gunakan dimana-mana jadi bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa yang penting untuk sahabat semua kuasa ini jadi untuk sahabat semua yang mau belajar bahasa Inggris ayo belajar di rumah belajar disana ada video-video pembelajaran yang asik dan tentu menyenangkan untuk adik-adik semuanya nah iya betul sekali jadi hari ini kita sudah belajar tentang Inggris Maritim tentang personal data bersama Kak Maria dan Kak Ismi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8.56 dan nanti nanti siang akan dilanjutkan dengan pelajaran akutansi dengan Bapak Lini akutansi wow untuk IPS ya hitung itu hitungan itu hitungan baiklah ada lagi yang disampaikan oleh Kak Maria mungkin sebelum ditutup matematika kali ini oh iya adik-adik untuk mengetahui lebih banyak tentang Inggris Maritim kita akan ketemu lagi next ya dengan bagian-bagian kapal kemudian ada The Cruise and Their Walk ya itu nanti next lagi ya ingin bergabung di sekolah pelayaran boleh ya dia berjenjang ada lagi WSMK bisa menetapkan ke BP2IP BP3IP ada PIP jadi ada apalagi kan kita negara kekulauan senang sekali kita bisa menemani adik-adik belajar pada pagi hari ini belajar asik bersama rumah belajar ya rumah belajar Kak Ismi belajar rumah dimana saya kapan saja dengan siapa saja oke baiklah terima kasih kepada pemateri kita hari ini dengan materi yang sangat bagus sekali tentunya saya sebagai moderator dan pemateri pamit undur diri karena materi pembelajaran hari ini tentang Inggris Maritim di jenjang SMK sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Mas Gama silahkan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati